Inilah beberapa ciri untuk mengetahui guru yang mursyid. Secara umum dan mendasar, guru mursyid memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama, takwa lahir dan batin kepada Allah, yang secara kasat mata terlihat dari sikapnya yang waro dan istiqomah, yang mana waro secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat perkara samar dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, itiba mengikuti sunnah Nabi Muhammad dalam setiap ucapan maupun tindakannya, terwujud dalam perilaku dan budi pekerti yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Itiba sendiri dipahami sebagai upaya dalam mengikuti segala yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah, serta menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, terpalingkannya seluruh panca indera dan kolbunya dari hiruk pikuk dunia. Pada hakikatnya, dunia dan seisinya adalah makhluk ciptaan Allah, sehingga hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang keempat, ridho atas segala ketentuan Allah padanya, menerima atas segala apa yang terjadi di dalam kehidupannya, karena menyadari bahwa segala apa yang terjadi pada dirinya adalah anugerah dari Allah Tuhannya. Yang kelima, mensyukuri semua kejadian terhadap dirinya, senang maupun susah, baik maupun buruk, berkecukupan maupun fakir adalah semata hanya dari Allah Ta'ala, semuanya diterima dengan bahagia dan kerelaan hati, sehingga hanya ada puji dan syukur atas kebesaran Tuhannya yang ada dalam hatinya. Itulah beberapa ciri yang menandakan Guru Mursyid. Ada pun untuk ciri-ciri khusus yang dapat kita temui pada diri seorang Guru Mursyid, kita rangkum di video selanjutnya. Beberapa ciri-ciri khusus yang dapat kita temukan dalam diri seorang Guru Mursyid. Di antaranya, Guru Mursyid cenderung sederhana, tidak mudah dikenali dan tersembunyi dari halayak ramai. Biasanya Guru Mursyid berada di kampung-kampung dan masjid maupun musola yang kecil, dengan penampilan fisik yang jauh dari kesan ulama yang sering kita temui di media pada umumnya, memiliki santri dengan jumlah sedikit maupun banyak, bahkan banyak di antaranya yang sama sekali tidak dikenali sebagai ulama maupun Guru Mursyid. Guru Mursyid cenderung pasif dan tidak memaksakan pendapat saat berbicara. Menghargai siapapun lawan bicara. Apakah itu muridnya sendiri maupun orang lain? Tidak memotong pembicaraan dan menghindari perdebatan. Tidak pula ingin menonjolkan diri, tetapi perkataannya cenderung solutif. Bisa menengahi perbedaan pendapat, dan bisa memberikan jawaban sesuai kadar kemampuan spiritual lawan bicara. Semua itu dilakukan karena kesadaran dirinya bahwa semua jawaban dan penjelasan yang dia sampaikan bukanlah dari dirinya sendiri, melainkan merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala. Guru Mursyid menguasai ilmu hikmah. Yang dimaksud dengan ilmu hikmah adalah kemampuan seorang guru Mursyid yang setara waliullah untuk memahami Al-Quran maupun hadis dengan kebaikan yang melebihi batasan syariat hingga mencapai pemahaman pada wilayah marifat dan hakikat, sehingga mampu membaca dan menerjemahkan ayat-ayat ilahiyah yang terhampar pada seluruh alam semesta yang terkait tentang ihwal penciptaan dan kejadian yang terjadi di langit, bumi, dan segala isinya. Guru Mursyid mampu mengungkap rahasia Allah. Dalam kesehariannya, seorang guru Mursyid akan sedikit sekali menggunakan dalil-dalil serta periwayatan yang rumit pada pembicaraannya. Hal ini dikarenakan seorang guru Mursyid telah sampai pada kemampuan untuk membuka dan membaca rahasia-rahasia ilahiyah berupa kalamuloh Qur'an Qodim yang tanpa tertulis dalam kitab apapun, namun bisa dipahami maknanya dalam setiap hamparan kejadian di alam semesta ini. Guru Mursyid mengajarkan tawhid dengan metode suluk. Tawhid yang diajarkan adalah pada esensi yang murni, yaitu mampu mengenal dan bisa mencintai Allah sepenuhnya. Di mana untuk menuju kemurnian tawhid ini, guru Mursyid biasanya memiliki metode berupa suluk, secara harfiah memiliki arti menempu jalan. Menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Pada masa sekarang di seluruh bumi ini sungguh sulit menjumpainya walaupun hanya satu orang saja dari mereka, sampai-sampai dari kalangan tokoh-tokoh penting berani menyatakan bahwa ahli zikir itu kini sudah tidak ada, akan tetapi yang benar ialah bahwa mereka itu pasti ada, namun Allah Ta'ala telah menyelubungi mereka dengan kekuasaannya, dan menyembunyikan dari pengetahuan manusia, dikarenakan oleh kelalaian dan berpalingnya orang-orang awam terhadap mereka. Oleh sebab itu, barang siapa dengan sikap yang tulus dan bersungguh-sungguh mencari mereka, insya Allah akan menjumpainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!